Assalamualaikum, selamat datang di channel Sunanda Oficial Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan CPNS Dimana pada tahun 2020 ini, di penghujung tahun, kita mendapatkan kabar bahagia dan juga ada kabar kurang bahagia Dan akan kita bahas di video kali ini Namun sebelumnya, saya mohon teman-teman untuk bisa membantu mengembangkan ini dengan cara subscribe, like, and comment Terima kasih Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang CPNS Dimana pada akhir tahun ini, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 29 Desember, tahun 2020 Pemerintah melalui Kemenpan RB dan juga BKN telah mengumumkan secara resmi tentang CPNS 2021 Dimana ada dua kabar, yaitu kabar bahagia dan kabar mungkin kurang bahagia yang disampaikan oleh kepala BKN pada saat itu Terkait CPNS tahun 2021 Baik, kita akan langsung saja membahas tentang kabar kurang bahagia Nah, jadi dalam konferensi persnya, kepala BKN menyampaikan Untuk tahun 2021 Formasi guru tidak ada lagi CPNS Atau formasi CPNS untuk guru dipiadakan Ya, jadi akan digantikan dengan P3K Jadi, pergawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi, mulai 2021 Dan menurut kepala BKN, tahun-tahun selanjutnya pun Formasi CPNS tetap ditiadakan Jadi, semuanya diganti dengan P3K untuk formasi guru Dan ini pun ke depannya juga akan diikuti untuk formasi Seperti tenaga kesehatan, seperti dokter, penyuluh Juga ke depannya akan untuk menjadi P3K Jadi, bukan CPNS lagi seperti itu Pemerintah sendiri memberikan alasan Mengapa langkah ini atau menghilangkan CPNS untuk formasi guru pada tahun depan Diganti dengan P3K Mungkin ada satu alasan yang mendasar Menurut kepala BKN yang disampaikan kemarin Selama 20 tahun ini Indonesia mengalami ketidakseimbangan sistem distribusi guru Terutama antar daerah di sini Jadi, ada daerah yang jumlah guru PNS-nya itu banyak Ada yang sedikit Jadi, adanya ketidakseimbangan selama 20 tahun terakhir Dan itu terjadi karena PNS setelah bertugas 4 atau 5 tahun Mereka mengajukan pindah lokasi kerjanya Jadi, setelah mereka menghabit 4-5 tahun di daerah tertentu Mereka mengajukan pindah Tentunya, ini yang menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional Itu menurut kepala BKN Jadi, alasannya mengapa P3K ini diadakan menggantikan CPNS untuk formasi guru Adanya ketidakseimbangan distribusi guru secara nasional antar daerah ini Jadi, tidak adanya keseimbangan Menurut Bima pula, untuk P3K ini nantinya setara dengan PNS Jadi, perbedaannya hanya terletak saat Masa pensiun, ini PNS akan mendapatkan tunjangan pensiun Sedangkan P3K ini tidak mendapatkan tunjangan pensiun Namun, dari pihak BKN sendiri masih mengupayakan Dan terus membicarakan persoalan ini kepada PT Taspen Yang menangani tentang dana pensiun Jadi, mereka masih mengupayakan P3K nanti bisa menerima tunjangan pensiun Seperti PNS pada umumnya Jadi, nanti ketika PNS itu kan tiap bulannya dipotong untuk pensiun Sedangkan P3K ini tidak Jadi, kalau memang nanti ada pensiun Maka bisa dipotong untuk iuran pensiunnya Jadi, teman-teman guru mungkin yang saat ini merasa kecewa atau bingung Itu penjelasan sedikit tentang P3K Jadi, P3K itu juga termasuk dengan ASN Jadi, ASN itu terbagi menjadi dua Ada PNS dan juga P3K Seperti itu Selanjutnya Ini juga untuk tahun-tahun selanjutnya Tidak hanya guru Ini menurut Bima atau Kepala BKN menyampaikan bahwa Tenaga kesehatan seperti dokter, penyuluh dan tenaga kepegawaian lain akan direkrut melalui mekanisme P3K Jadi, untuk selanjutnya ini P3K juga tidak hanya guru Jadi, tenaga-tenaga yang lain juga akan direkrut P3K Jadi, Bima mencontohkan di negara-negara maju ini seperti Jumlah P3K itu jauh lebih besar atau lebih banyak daripada PNS Bahkan ada negara maju yang proporsinya itu PNSnya hanya berkisar di angka 20% Jadi, 70-80% diisi oleh P3K Tentunya ini kabar mungkin kurang mengenakan bagi teman-teman guru, honorer guru, ataupun yang masih kuliah di dunia pendidikan Jadi, ini mungkin kabar yang sedikit mengecewakan Dan untuk mekanismenya terkait P3K ini Apa syarat-syaratnya? Ini belum final Jadi, gambarannya nanti kurang lebih bulan Mei baru akan disampaikan Karena pada saat ini Pemerintah masih fokus untuk memverifikasi jumlah usulan formasi Terutama dari saat instansi maupun daerah Jadi, waktunya diperpanjang sampai dengan bulan Mei Jadi, nanti dijadwalkan penerimaannya itu di bulan Mei Seperti itu Kaligus ini menjadi kabar bahagia untuk teman-teman mungkin yang di luar guru Mungkin penerimaan CPNS akan dimulai pada tahun 2021 Kurang lebih bulan Mei ataupun Juni Ini kabar bahagianya itu Jadi, masih ada waktu kurang lebih 5 bulan 4-5 bulan untuk mempersiapkan Teman-teman yang guru juga jangan pesimis Tetap mencoba untuk mengikuti Karena sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda antara CPNS maupun P3K Mungkin tadi hanya dijelaskannya berbedaannya di tunjangan pensiun Namun tenang, mungkin pemerintah melalui BKN masih mengupayakan Untuk adanya pensiun Seperti itu Dan untuk P3K ini Yang saya tahu Pemerintah nanti akan ada evaluasi tiap tahunnya Jadi, karena perjanjian dengan Penggawai pemerintah dengan perjanjian kerja Nanti akan ada evaluasinya Jadi, untuk teman-teman semuanya tetap semangat Untuk para pejuang NIP Jadi, nanti semuanya Baik P3K maupun CPNS Akan mendapatkan NIP Seperti itu, teman-teman Jadi, tidak usah Ini tidak mendapatkan NIP Semuanya akan mendapatkan NIP Ini contohnya Pada tahun 2019 Pemerintah sudah mengandalkan seleksi P3K untuk guru Dari tenaga-tenaga honorer Namun, sampai saat ini Belum semuanya selesai Jadi, masih ada Kemarin disampaikan Kurang lebih dari 50-an ribu Baru selesai 27 ribu Yang selesai penetapan NIP-nya Atau pertek NIP-nya Sudah selesai Dan sisanya masih belum Jadi, ini karena Daerah masing-masing menetapkan Bukan dari instansi BKN Itu kan melalui langsung pribadi CPNS-nya Jadi, bisa cepat Sedangkan P3K tahun lalu itu Masih agak lama Sampai sekarang pun belum selesai Seperti itu Mungkin itu Untuk kabar kurang bahagianya Dan kabar bahagianya juga Tadi sudah saya sampaikan sedikit Bahwa dipastikan Tahun depan Akan ada Seleksi CPNS Seperti itu Baik semua teman-teman semuanya Terlepas dari kabar bahagia Maupun kabar kurang bahagia tadi Disini teman-teman Tetap yakin Tetap percaya Kalau memang rezekinya menjadi abdi negara Insya Allah pasti akan ada jalan Untuk menjadi abdi negara Jadi, yang saat ini sudah mulai mempersiapkan diri Sudah belajar online Sudah belajar membeli buku Atau mengikuti les Tetap semangat semuanya Untuk para pejuang NIP Karena kita tidak tahu Kesuksesan kita Atau menjadi abdi negara itu Dari Baik dari P3K Maupun dari CPNS Biarlah semua menjadi Ketentuan dari Allah SWT Untuk kita semuanya Jadi, tetap semangat Dalam mempersiapkan diri Yang waktunya kurang lebih Hanya sekitar 5 bulan lagi Teman-teman semuanya Persiapkan dengan semaksimal mungkin Jangan sia-siakan Waktu yang ada Terbanyak usaha Doa Dan juga terus mengulas materi-materi Yang seperti hujan-hujan Pada CPNS sebelumnya Karena biasanya Tidak terlalu Jauh berbeda Dengan hujan-hujan sebelumnya Jadi, untuk teman-teman Tetap semangat Tetap Berpikir positif Insya Allah Semua akan ada jalannya Semuanya bisa nanti Menjadi abdi negara Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Nanti akan kita update lagi Terkait perkembangan CPNS Tahun 2021 Yang insya Allah Akan sering saya upload Nanti Untuk itu Saya mohon dukungannya Untuk mengembangkan channel ini Dengan cara Subscribe Like Comment And share Sekian video yang bisa Saya sampaikan Teman-teman semuanya Semoga ini bermanfaat Tetap semangat Tetap berusaha Jangan lupa berdoa Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih